Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Sekitar 6.600. Saya lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini ada 5 tahap pembangunan. Pembangunan pertama adalah tahun 2022-2024, kemudian 2025-2029, tahap 3, 2030-2034, tahap 4, 2035-2039, dan tahap terakhir adalah 2040-2045. Jadi panjang sekali. Nah terkait uang, kalau berdasarkan data kemarin, di tanggal 30 Agustus 2022, kita sama-sama mendengar bahwa untuk tahun 2022-2024, itu rencananya dilontorkan dana sebanyak 43 triliun, akan tetapi untuk di tahun 2022 ini adalah sekitar 5,3 triliun. Dan itu proyeknya sudah berjalan, sehingga insya Allah kalau pertanyaannya Pak Mahirin itu bisa, dan dengan dukungan Pak Mahirin saya rasa akan berjalan secara panjang. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kontribusi Kalimantan Timur untuk Indonesia, sejak Indonesia merdeka itu luar biasa, mau dibangun saja sekarang, sampai tahun 2045, 446 triliun, kalau dibandingkan dengan penghasilan kaki mungkin hanya setahun saja. Ada banyak pertanyaan terkait apa yang sudah dilakukan otorita Ibu Kota Nusantara terkait IKN. Jadi yang pertama, yang pertama dilakukan adalah, ini dilakukan oleh koris atau pilihan sosial, yang pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dibangun di Kalimantan Timur, jangan pernah merugikan masyarakat sepempat. Jangan pernah merugikan masyarakat sepempat. Dan itu dilakukan secara nyata. Salah satu buktinya, pada tanggal 1 Juni 2022, semua masyarakat di kawasan Timur, Ibu Kota, khususnya di peluangan yang terkena dapak langsung, itu diundang. Untuk menyampaikan semua undang-undangnya, berlangsung diberikan sepapu semua ini. Dan ditanyakan, apa yang diprotes? Apa yang merugikan? Kemudian, stakeholder yang saat itu menjawab dan mencoba menjadikan solusi. Dan saya saat itu, dan kebijakan otorita Ibu Kota Nusantara, dipastikan bahwa tidak akan ada yang dilugikan, khususnya penduduk setempat atau masyarakat setempat. Kewalatan Ibu Kota Nusantara. Baik dari segi aspek ekonomi, maupun aspek sosial. Kalau bicara Ibu Kota Nusantara. Kalau bicara Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau mau bicara miniatur Indonesia, miniatur Indonesia, IPI Nusantara. Terus yang dilakukan otorita apa lagi? Itu kawasan itu pusat pemerintahan. Yang kalau misalnya tadi saya sudah bahasakan, luasnya seruas 250 ribu entar itu narakan. Itu yang kemudian yang akan dibangun sekarang sebanyak 921 entar. Ada yang ditentukan. Jangan jadikan masyarakat IKN Nusantara, atau masyarakat Kewalatan Timur itu jadi penonton. Sehingga apa yang dilakukan Bapak Ibu DPD dan Tadik Nusantara? Yang dilakukan, yang pertama kita bilang, siapa saja orang KUKN yang mau ikut pelatihan, catat namanya. Dan, karena otorita punya identitas yang banyak, bekerjasama dengan Kementerian Makar, kemudian bekerjasama dengan Kementerian KUPL, jadi semua masyarakat di sana yang ingin dilatih, dilatih secara gratis. Dilatih secara gratis. Apa saja yang dilatihkan, itu sesuai dengan kebutuhan. Jika dampak IKN menimbulkan bira swasta, akan dilatih bira swasta, termasuk menjahit, mensablon dan memetikan nangka dan lain-lain. Bahkan, ada sejumlah warga masyarakat yang tidak dikirim ke sejumlah daerah, untuk di training, dipastikan punya kemampuan. Yang kedua, Kementerian KUPL, bekerjasama dengan otorita juga, melakukan pelatihan untuk warga IKN, dan warga Nusantara, yang ingin berkipradikan kebuatan Nusantara. Ada berapa banyak yang dilatih oleh otorita, bekerjasama dengan Pemprov, bekerjasama dengan Kementerian KUPL, hingga akhir 2022, akan ada sembilan hibuan orang, yang akan dilatih di IKN, dan, ini sekedar penyampaian, 800-an orang diandangannya adalah warga Nusantara. Jadi kemarin, ada beberapa yang akan berkampus, sebetulnya saya juga, melangkap rektos lain-lain mati, itu saya sampaikan. Sekarang dicatat saja, otorita akan memastikan, siapa yang membutuhkan pelatihan, atau training, yang pasti komitmen, kita tidak akan membuat masyarakat lokal, untuk jadi penonton. Dan diproyeksikan, hingga tahun 2024, ada sekitar 200-an tibu, ketangga pendayaan. Dan ini adalah peluang, peluang untuk Kaltin, peluang untuk Nusantara, peluang untuk Indonesia. Nah, penduduk gue yang diproyeksikan, juga tidak banyak sebenarnya. Kalau, sehingga 2024, kita berkirakan saja, sekitar 488-1409, kemudian, bahkan, hingga tahun 2045, kurang lebih 2 juta. Jadi, tidak banyak, coba bandingkan dengan Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini, saya perlu sampaikan, bahwa kebijakan, pemindahan di Kota Nusantara, dari Jakarta, Bekali Bangkar Nimur, kalau saya bisa bahasakan, adalah rahmat Allah yang mahu kuasa. Saya, dalam banyak hal, berhiskus dengan kami penuh, dan, ya saya lihat, memang ini harus dikawal, harus dihukum. Karena suka atau tidak suka, karena, tadi sudah bagus, saya hanya melengkapi, bahwa berdasarkan penelitian, yang dilaksanakan, bahwa sekitar, kerugian 50-an triliun, sampai 60-an triliun, akibat panjir macet, dan polusi itu, Jakarta. Jakarta itu, Sumatera, dan Sulawesi itu, yang suka atau tidak suka, suatu saat akan seperti, di Majapahit, ada bangunai yang berpertimbun, ya. Yang kedua, yang perlu kita sadari, bahwa, tadi juga sudah disampaikan, Pak Nimur, bahwa, inilah, salah satu, cara, pemerataan. Ini adalah salah satu, untuk keadilan. Tidakerti. Kenapa? Kita sama-sama, tetapi, berdasarkan data, bahwa, penduduk, penduduk Indonesia, untuk konsentrasi di Jawa, sepanjang, 155 ruta jiwa, kemudian, GDP juga, kita tahu, berdasarkan data, sekitar 58% di Jawa, khususnya di Jawa. Sehingga, kalau bicara keadilan, bicara kemerataan, pemindahan, questing-ie N, Jadi tidak salah kalau orang bilang IKN Nusantara dari Kaltip untuk Indonesia dan untuk dunia Berdasarkan pabaran prinsip dasar pengembangan IKN Antara yang Core City, Spon City, dan Smart City Core City seperti apa? Ini bukan kota-kota tapi kota dalam kota Itu pemimpinnya seperti itu Makanya saya tadi sampaikan Untuk dunia Karena tetap pabaran dunia IKN Nusantara adalah untuk memperbaiki hubungan Hutan yang bosan atau hutan yang jundur Mungkin suaranya itu akan diperbaiki Bukti yang mana? Persenaya mencawir, itu sudah ada Dan itulah kita semua mengawal seperti itu Kemudian Spon City seperti apa? Ini konsep yang sangat bagus menurut saya Karena kenapa? Kaltip itu adalah salah satu provinsi Yang tidak akan sempurna Yang hujan bisa setiap saat Sehingga seakan-akan Tuhan bilang mungkin Memanfaatkan air hujan itu secara bagus Yang kemudian oleh IKN memanfaatkan secara teori Spon City Memanfaatkan air hujan yang turun Tentu dioptimalkan secara baik dan memanfaat Karena kemanfaatan hujan di setiap gedung Menggunakan gedung sebagai green building Itu akan membuat salah satu potensi fonds Kemudian perluasan private Smart City Smart City ini adalah konsep yang memang menjadikan TKN Atau Ibu Kota Nusantara itu adalah kota yang mani Moderat dan berbasis teknologi Tadi sudah disampaikan IKN seperti apa? IKN itu adalah green Kemudian sustainable Kemudian forest city Itu yang dilakukan untuk Ibu Kota Nusantara Kemudian ada seumlah prinsip Pembangunan Ibu Kota Nusantara Yang pasti Mbak Ibu sekalian Karena ini sudah ada semangat IKN Nusantara Adalah salah satu kebijakan terbaik Yang pernah dilakukan oleh Sama Presiden Dan ini adalah apa? Dan beruntung pada malam ini Muka saya sedang menguji Kebetulan kebetulan Pak Israno Terkenal dengan Pak Yogi Contoh Sehingga bisa lebih cepat Itu satu Terus yang kedua Kami mohon dukungan dari DPDRI Untuk setidaknya mempercepat proses pembangunan ini Karena apa? Tanpa dukungan kita semua Tidak mungkin IKN Tidak mungkin IKN menyenangkan Saya pernah menulis Saya sering menulis Sampai setiap tulisan Bahwa IKN ini Sehebat apapun konsepnya Sejauh apapun Tujuannya Tanpa silenitas kita semua Tidak mungkin bisa terbaik Saya bahasakan dalam kontes gotong royong Membangun IKN Meminjam istilah John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat Tidak minta Tidak minta apa yang kamu bisa mempercayai Tidak minta apa yang kamu bisa mempercayai Tidak minta apa yang kamu bisa mempercayai Dan saatnya untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada dunia ini adalah IKN IKN ini Misalnya dari itu adalah kebaikan anak Ini keputusan Bapak Semua yang kita setuju IKN sudah terjawab Masalah hukum sudah selesai Masalah ekonomi sudah selesai Orang dulu masih berpikir IKN ini dibangun Selesai 2024 Dan satu hal Ini bukan selesai para otorite Tapi sebagai warga Kalimantan Saya yang betul-betulnya Mahdi Ya Tampak lagi misalnya Bapak ibu dari seluruh Indonesia Menunggu Kalimantan Timur sebagai KN Sebagai ibu kata-kata santara Kalau bukan sekarang Karena sejak Indonesia Merdeka Dengan penghasilan setiap ratus triliun per tahun Itu nanti baru-baru ini Kalau punya kol antara Balipaman Kesamarinda Yang kalau kita hitung Menurut orang PUPR Teman saya Itu sekitar 16 jenis Artinya kalau bicara 20% Pembangunan IKN Yang menggunakan APBN Berarti hanya 4 top Sebagai pembangunan ini Aku tetapi apapun itu Mari kita berhenti semua Terima kasih atas Atensi semuanya Kita doangkan IKN Nusantara Meminjam istilah Bapak Kepala 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 Ini kita akan berbasis Kepada bus dan regulasi Kita tidak akan Menghalangi apa yang menjadi aturan Bahkan saya ketika ketemu di balis Kita jadikan IKN Dibangun dengan bersih Jangan ada KKN di sana Karena dengan tidak hanya KKN Bagi penutup IKN oleh Tim otorita Itu Dibangun dengan selesai Dibangun dengan selesai Yang satu I itu adalah Investment Yang kedua adalah Knowledge Untuk K Kemudian yang ketiga N adalah Network Artinya apa? Suka atau tidak suka Pembangunan IKN Membutuhkan prestasi Yang kedua Membutuhkan pengetahuan Yang cukup untuk pengembangannya Yang ketiga Network Jadi yang sudah Untuk memperletik Akhirnya Saya yakin Dengan dukungan TPD Republik Indonesia Dukungan Semua hadirin IKN yang kita cintai IKN yang menjadi Pengerang ekonomi masa depan IKN yang menjadi Semua Dibangun dengan nasional Dan IKN sebagai Kota dunia untuk semua Agar terlah sana Mohon maaf Kalau ada yang kurang Itu saja yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bapak Berkenan Ketua Ketua Berada di depan sini Kami undang kepada Pimpinan Bemberan Cintramata Di awali oleh Dari Ketua BKSP Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Gubernur Siap Gubernur BKI Mana Kota Selanjutnya penyerah dirimata Kepada Perwakilan dari Kedutaan Belanda Ibu Selanjutnya penyerah dirimata Dari Gubernur Kalimantan Timur Kepada Bipinan CPD Bapak Wakil Ketua NPD Ini kalau dikamukai Buntah Selanjutnya kita akan Memang sesi foto bersama Pada Bapak Ibu Nikain Nusantara Nikain Nusantara Oke Penyerah dirimata Dari Pak Ali Ligo Pada Bapak Ibu Kepada 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 Bapak Ibu Terima kasih.